eh engine to engine level 4 transmisi level 4 suspensi kompetisi 413 425 403 440 45 Aduh 51 Halo semuanya kembali lagi bersama saya Dimasulis di video GTA 5 di video kali ini saya bakal coba untuk setting-setting motor lagi ya guys ya karena kemarin kan sudah menyetting GL Petronas di video kali ini saya bakal coba buat setting Ducati Dismoseli atau apa ya namanya benar di Ducati Dismoseli gp20 yoto ini adalah motor yang ditunggangi oleh Jack Miller yoto Oke jadi di video kali ini saya bakal coba untuk ngetes di game GTA 5 yoto Oke tidak usah berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam game-nya Oke kita sudah berada di dalam gamenya ini dua apa nih saya berada dirumah Michael yoto ini adalah Bojone dan ini anak-anak itu enggak tahu siapa satu lagi emang Bojone luruh yoto gesok enggak tahu lah langsung kita pada ke intinya video yoto adalah mencoba motor Ducati nah ini dia motore Ducati Dismo DCD apa tadi kampret Ducati Dismoseli sih yoto GP20 ini adalah motornya Jack Miller nah ini kita akan coba lihat-lihat dulu toh tapi ini cuma sepenglihatan dan setahu saya Oke soh sebenarnya ini saya enggak tahu yoto pake mesin V atau inline kayak gitu-gitu yoto Nah pokoknya gini lah ya kalian bisa lihat sendiri keren coi kayak gini mod gratis yoto ini padahal detail banget yoto nih kita lihat-lihat yoto apa pengreman depannya kali perbrembu sok depan Oh Lin yoto terus kenal potnya Akrapovi Nah kayak gitu yoto kita lihat apa saya review sepengeliatan sepengeliatan saya jatuh banyami selin waktu Akrapovi tuh armnya Aitek Enggak dong yoto Nuh kaliper yang depan tuh kanan kiri yoto Brembo juga nih kayak gini yoto tuh Holder yoto ini Holder apa ini bukan Holder Ninja sih yoto tuh kalian bisa lihat sendirilah pokoknya ya handle koplingnya Brembo yoto terus masternya juga Brembo itu mungkin kayak aku Sarto gitu-gitulah yoto eh saya kurang begitu paham apa eh sparepart sparepart yang nempel di motor ini kayak gitu loh banyak kalian lihatlah pokoknya gini yoto sangat detail gratis tau tuh pengreman belakang yoto disk bracket Brembo juga gitu harusnya sama kaliper yoto tuh terus kayak ada tutupnya setengah gitu guys mungkin itu untuk eh ini sirkulasi udara biar cepet dingin ya mungkin-mungkin tuh disk break depannya udah kayak karbon ceramik gitu ya guys kalau nggak salah jadi ngelepas panasnya itu dia lebih cepet gitu karena kan kayak hardyo pengremahnya sangat keras buat cepatan 300 terus ngerim loh tuh ini kemungkinan sok belakang juga ohlin ya guys ohlin ohlin pokoknya kayak gitu oke eh Michael sudah menggunakan wearpack ya karena tadi tuh saya niatnya mau pasang mod eh sweet sweetnya ini ya MotoGP itu saya nggak tahu namanya yoto sweet wearpack atau apa gitu cuman ini kayak wearpack buat maling gitulah di misi GTA yoto eh nggak apa-apa yuk kita langsung test drive yoto kita akan bawa ke tempat yang kemarin ya guys yoto di tol pas nyeting GL Petronas ini memang minusnya di GTA 5 tuh soundnya yoto menurut saya kayak kurang tuh wakbul anjay kayaknya ini rengecekernya kena sih nih iya tuh suaranya kurang guys menurut saya kurang realistis yuk ini terlalu halus weh padahal aslinya kasar nih oke kita take langsung bawa ke tol ya guys ya nih masuk tol sini langsung ke tol ini nanti kita cek juga top speednya berapa tau ini gila nggak tuh MotoGP dipakai harian guys di GTA 5 yoto wuuh tuh wuuh bisa standing yoto standing Willy Willy waduh waduh beloknya kaya rada susah sini nah nih kita langsung sampai di tol ya guys yuk jumpa keren coba ada wingletnya tuh ini tak pakeknya wingletnya belum yang update yuk kayak eh apa sih winglet apa bukan sih namanya tuh buat biar downforce gitu loh kita start dari mana guys kayaknya lebih enak dari depan sini ya udah agak lurus gitu nih eh kemarin kan belum nyoba point of view kayak kayak motovlog gitu ya toh kita coba ya ah kayak gini gespion nih nih kita coba ya toh guys nggak kompon 3 2 1 nih gila setirnya detail banget guys Hai sepite berapa nih kalau di MotoGP itu berapa guys 350kpg tembus yuk kita akan coba lihat kalau di GTA ini tembus 300 ya guys kalau ini enggak tembus berarti kalah sama Petronas woi sama GL Petronas ya ampun 250kpg doang kampret wah kayaknya emang aneh yuk GTA 5 tuh masuk kalah sama GL woi ini MotoGP loh bos ya ampun 270kpg doang anjir kaget aku nabrak kewan oke langsung kita coba bawa ke bengkel dulu yuk ini sepite tidak sesuai ekspetasi sih masuk cuma dapet 250k kampret kampret kita menuju bengkel GL Petronas yang kemarin ya guys yo weh MotoGP ada klaksonnya anjir hahaha emang rada konyol sih itu GTA ini tuh uh sumpah keren banget ya cok MotoGP tuh ternyata kayaknya saya mulai menyukai motor sport ya guys yo nih dibuka yang gila kita bingkilnya cuma kayak di bengkel kayak gini guys bukan kayak yang apa gitu ya toh kita cek eee engine co engine level 4 transmisi level 4 suspensi kompetisi turbo kita pasang juga ya toh apa sih apa lagi brake brakes ada gak brake brakenya gak ada co oh brakenya ada nih kita upgrade juga level 4 oke udah sih kita langsung tes lagi ya guys yo exit oke masok banter GL Petronas daripada ini ya toh sama tigernya yang kemarin pun kalah ini weh hehehe oke kita sudah sampai di tempat start yang kemarin nih yo guys yo tanda ini adalah baliho ini buat start kita weh main oke gila setting MotoGP di jalan toh ya toh cuma di GTA ya guys ya oke kita coba ya di bengok oh enggak usah eh guys seharusnya itu ini bisa kayak diturunin suspensinya gitu ya saya lihat video-videonya tuh oke tiga dua satu langsung mode nunduk ya guys ya oke 150 160 masuk kalah mbak GL Petronas anjay gak logis yuk 249 205 ya ampun co2 ini emang enggak banter anjay 270 doang guys kita harus coba riset sampai tembus 300 lebih yuk ya ampun co2 284 doang sempat kalah sama GL Petronas guys ya enggak logis anjir udah 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 mentok 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 dari sini yuk aduh ngeframe lagi dong nih baliho yang ini yuk oke kita setting ya guys ya vehicle multiply ini kita coba di angka 10 langsung weh lah ini untuk pengereman di angka 15 traction nya angka 5 weh oke kita coba ya guys ya sekarang tembus 300 enggak weh ganteng ini masuk kalah GL Petronas anjay 3 2 1 langsung mode nunduk guys oke langsung berubah drastis ya tau jangan udah yang belok ayo kita fokus fokus ya ya nah ini baru bener guys 345 370 guys 380 anjay 400 co2 tembus 400 tidak tapi gak bisa belok ini limit yuk kita ulang dari sebelah sana yuk guys yuk itu beloknya rada susah guys kalau terlalu kenceng yuk kampret wih lewat tengah-tengah anjir banter banget 375 nih 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 kita sudah sampai yuk puter balik astaga ini baru beneran kayak MotoGP guys masuk tadi cuma 200 ya tau astaga nah ini oke terakhiran mungkin ini ya guys setting di betul ya tau nih 3 2 1 langsung mode nunduk cok tadi sempet tembus 400 anjir nih 300 nambah terus cuman 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 rada belok susah beloknya rada susah yuk saya kok fokus depan yuk kalian lihat sepedu sendiri weh 300 9 400 berapa ini yuk ini yuk gak bisa belok anjir oke tambah shift kalau nunduk tambah kenceng dia guys kok tadi 400 yuk tau 413 425 430 440 45 aduh 51 aja udah guys ini terlalu kenceng sih yuk aduh ya ampun cok lemen tuh wihihi freestyle dulu emang kocak game ini tuh nih guys sumpah guys push emang mengkocak ya tau oke bonus guys bonus bonus saya mau coba lewat kamera mata ya tau nah kayak gini apakah saya bisa ketika 021 nunggu nunggu yaitu tetap fokus kalau nggak fokus nabrak tuh 360 400 400 400 400 400 terus fokus 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 ngomong-ngomong aku cok ya ini anjir-anjir malah ada yang belok kiri kampret-kampret Bili-bili love you oke Bili terus-bili terus gila 450 kpc ya guys yang ngalahin Bugatti Shiron anjay weh kita berhenti di tempat yang sama seperti kemarin gila tapi motornya gandang banget oke semuanya sekian dulu ya untuk video kali ini seperti yang kalian lihat tadi atau setelah di upgrade tembus 450 kpc dan itu sudah susah dikontrol dan tidak masuk akal gitu ya oke kalian mau comment apa request motor apalagi kalian komentar aja dibawah trail yang saya lihat adalah tigre ccdw gitu oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis kalau kalian suka video ini jangan jangan lupa like comment share dan subscribe Oke see you next selamat menikmati